Hai nah sahabat eh neng Susan ini habis nyuci katanya Hai habis nyuci dari sungai ya neng ya jauh enggak neng sungainya dari sini jauh ya Oh rajin juga ya si uminya kameneng Hai anju kita won Hai biasanya serak sekarang si umi ini sih Terima kasih. 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 musim hujan ya jadi eh aktivitas itu becek becek-becek udah nyucinya Oh mudah banget nih paling mana wajibnya Masih ini mau nguya neng ya, tuh Baik cek neng ya Sengaja ditampung air hujan neng ya Nah disini lumayan jauhnya ke tempat bersih-bersihnya Jadi ini sengaja air hujan ini ditampung katanya buat cuci kaki Cuci bersih-bersih sahabatnya disini Udah neng Udah air hujan 3 00. blo udah neng bersih-bersihnya udah mandi ya terus ibak habis mandi ya sahabatnya ini habis mandi sekarang udah nyuci udah mandi terus ngomong apa nih ngomong nyantai ya tinggal nyantai sekarang sekarang ya istirahatnya soalnya ke zaman itu jauh ya lumayan capek ya habis dari sungai itunya habis nyuci ini ya ngomong maka-ngomong repot-repot neng kan sekarang eh nyucinya udah udah mandi udah bersih-bersih Bagaimana kalau kita lihat-lihat pemandangan neng ke sawah boleh ayo teneng gak apa-apa nih abang temenin abang gitu sawah mau melihat apa pemandangan dan suasana di kampungan ini neng ya kemana neng sekarang kan musim hujan jalanannya lumayan becek ya hati-hati ya neng jalannya ya neng ini kan ini kan rumah-rumah siapa neng ini Oh ini masih saudara ya masih saudara jadi di disini kan ada empat rumah semuanya saudara neng juga enak neng ya Nah disini nih eh suasananya enak sejuk ya adem eh kalau di kampung dan kebetulan nih ya sekarang lagi nggak hujan nih biasanya kan sekarang musim hujan setiap hari hujan makanya mau berkunjung ke rumah neng juga baru sekarang ini ada cuacana ada bagus gitu ada yang berbunyi ya Oh itu KWH ya neng ya yang berbunyi nit-nitan itu neng kemana kemana kita neng eh eh neng kan disini neng tuh ya eh pemandangannya eh enak ya tuh di depan sana ada kolam ya nah persawahan juga tuh sahabat ini sawahnya udah ditanam semua neng ya udah tumbuh lagi tuh sudah mulai hijau-hijau ya padinya makan jurni HP di sini tuh kan banyak pohon-pohon tuh yaFi dan dibawahnya ada sungai ya sungai kalau udah sudah habis hujan airnya jadi keruh ya neng soalnya dari airnya dari apa dari yang longsor-longsor gitu ya kalian jadi airnya keruh ya kadang airnya suka maik ke sawah Oh akhirnya kalau musim hujan itu banjir ya jadi meluap ke sawahnya neng airnya nah sahabat katanya kata sini ini kalau musim hujan deras akhirnya suka naik ke sawah sahabat meluap Oh ini sini juga neng ya pesawatnya udah hijau padanya aja kemarin waktu kesini baru ditandur ya belum hijau seperti ini nih padanya nih nah ini nih sekarang pakai jembatan ya tuh jembatan bambu tuh sahabat tuh hanya habis longsor ya neng ya langsor ini tuh sahabat di sini suasananya indah sekali ya di pesawahannya neng ya dan angin semilir sahabat itu neng di bawah ada penanggoma neng neng siapa neng siapa neng kambing ya neng eh ini kan neng ini seorang single parent jadi banyak penonton yang titip salam katanya buat neng susan gitu dari penonton neng susan semua katanya sampaikan salam katanya nah sahabat ini neng susan sudah bersama saya disini ya saya sampaikan salam salam penonton semuanya katanya salam kembali dari neng susan nih dari kampung pemuanya neng dua ya neng Oke semoga ucapannya gimana nih salam kena kembali semoga sehat-sehat selalu ya eh sahabat eh tonton terus dan support terus neng susannya di video channelnya ada blog sahabatnya nah ini neng susan sahabat ini seorang single parent ya yang masih eh usia muda sahabat yang mau kenalan katanya boleh nggak neng kalau kalau yang mau kenalan ya tonton aja ya nengnya di videonya ya jangan lewatkan katanya tonton terus neng susan di video di channel ada blog nah disini ini sahabat nih sahabat neng tuh lihat kesana neng ya eh di kampung mah pemandangan kita luas ya jadi sejauh mata memandang semuanya yang dilihat oleh kita itu semuanya terlihat hijau ya indah ya neng ya apalagi kalau apa musim padi sudah menguning ya sekarang mah eh udah udah ini apa panennya udah terlewat ya sudah tumbuh lagi ditanam lagi padanya neng terus kemana kita neng mau balik lagi eh eh oke sahabat hanya jalan-jalan jalan-jalan sampai sampai disini dulu katanya mendi udah lihat-lihat pemandangan di sawah ya neng ya udah itu ada kebun jagung sebelah sana teo neng ya punya siapa neng punya tetangga punya tetangga tapi neng suka apa suka minta suka minta kalau udah panen ya suka dibagi gitu ya kalau sama tetangga pasti kalau ada yang panen pasti ngasih sahabat ya kalau nggak ngasih juga beli kita ya bisa beli sahabat neng kita kembali lagi neng ya ke rumah lagi neng soalnya udah melihat pemandangan pemandangan di sawah neng eh cukup indah sekali gitu apalagi jalan-jalannya ditemenin sama neng susan kepanjang panjangnya neng susanti panjangnya neng susanti terima kasih ya udah nemeni nabang jalan-jalan alhamdulillah neng disini udaranya terasa sejuk adem lagi apalagi udah ada neng Susanti yang nemenin sahabatnya eh sahabat sampai disini dulu video saya kali ini ketemu lagi di channel video-video klik berikutnya sahabatnya Oke neng terima kasih ya udah nemenin jalan-jalannya sekarang neng susan mau pulang ya Beneng siap neng hai 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 Terima kasih.